Halo semuanya assalamualaikum hari ini aku mau bikin goreng jengkol kecap pedas gurih dan manis ya teman-teman terangnya gampang terasa banget bau jengkolnya nah bagi kalian yang suka jengkol mari simak videonya nah jadi untuk bahan-bahannya disini aku sudah siapkan bawang bombay 1 buah ada bawang putih 3 sihum kemudian paprika merah kuning hijau dan juga cabai selanjutnya jengkol ya disini jengkolnya aku pakai 10 biji ya teman-teman ini untuk sendiri saja dan ini sudah aku kupas kulitnya tapi tidak sampai bersih ya masih ada yang menempel ya jadi kalau kalian ingin bersih banget silahkan ya sesuai selera masing-masing ya selanjutnya untuk bumbunya aku pakai garam merica dan mecin ya itu aja bumbunya kemudian ada kecap manis ya teman-teman secukupnya saja dan juga saus sambal secukupnya juga pertama panaskan teplon kemudian tuangkan minyak secukupnya lalu goreng jengkolnya ini goreng jengkolnya dulu ya teman-teman jadi bahan-bahan yang lain ma nanti belakang ya ini saya goreng dulu setengah matang ya tidak sampai matang banget kalau sudah setengah matang tuangkan atau goreng bawangnya bawangnya dulu ya dan juga ada bawang putihnya bawang bombay ini bawang bombay sama bawang putih begini aja diaduk-aduk ya pokoknya sama simple banget dan juga ini jengkol kesukaan harum sekali teman-teman wanginya itu menyedap sekali terasa banget jengkolnya baunya itu aku suka pokoknya langsung aja tuangkan bahan-bahan tadi ya paprika-paprikanya dan cabenya juga kalau mau tambah pedas silahkan tambahkan cabai rawit ya kalau kalian suka pedas banget gitu ini juga pedas ya tapi gak terlalu sampai pedas banget gitu soalnya ini cabenya cabenya gak terlalu pedas-pedas amat ya cuman pedas gitu menurut aku mau udah pedas ini langsung aja tuangkan bumbunya ya teman-teman bumbunya ya cuma itu cuma garam merica dan juga macin simple banget pokoknya ini irit ekonomis teman-teman tapi rasanya gurih banget ini teman-teman gurih manis dan pokoknya lezat lah menurut aku ya karena aku suka banget sama jengkol gitu ya teman-teman langsung aja tuangkan si kecapnya ya teman-teman kecap manisnya secukupnya saja jika kalian suka banyak silahkan dibanyakin jangan terlalu banyak amat ya sesuai takaran jengkolnya saja teman-teman dan kalau jengkolnya kalau kalian misalkan keluarganya banyak ya ditambahin lagi jengkolnya gitu teman-teman karena ini untuk aku sendiri jadi jengkolnya cuma sedikit ya teman-teman lagian disini mahal banget teman-teman 10 biji itu berapa ya 8 biji itu 10 real jadi kalau aku beli 2 kantong itu udah 20 real jadi mahal sekali di Arab Saudi tapi kalau di Indonesia kan murah gitu teman-teman apalagi kalau keluarga aku ada pohonnya jadi gak sampai beli-beli gitu nah ini udah matang ya teman-teman aku terakhir tambahkan saus sambal secukupnya biar agak ada gurih lebih gurih ya lebih pedas nah ini udah selesai udah teman-teman simple pokoknya mahal ya cepat juga ini teman-teman dan ini terburu-buru banget aku udah lapar sekali dan untuk daging tuh aku udah ngeslir gitu teman-teman daging tehnya ngespuyeng ngeslir lah ke daging kemarin kan puasa ya daging terus tiap hari ya kadang daging ayam daging kambing daging embe gitu ya daging domba pokoknya ngespuyeng weh yang jengkol jengpetai gitu ya teman-teman nah kebetulan ini punya jengkol ya aku masak ya teman-teman sedap sekali terasa banget jengkolnya teman-teman mantap ini dengan nas nasi hangat ya jadi aku gak pake daging cuman jengkol saja hari ini ya cuman jengkol saja udah gimana gitu ya gimana kalau di perantauan itu ya teman-teman ngerasain ini sama ini aku santap sama nasi hangat sama tempe goreng dan juga kerupuk ya udah itu aja enak banget ini rasanya pedas gurih dan manis ah pokoknya mandoli tapisan wajib kalian coba ya selamat mencoba ya semoga bermanfaat sekian dulu di video kali ini cara membuat jengkol goreng pedas gurih dan manis semoga bermanfaat jangan lupa di like komen dan juga subscribe dan juga share komen sesekalian masing-masing sampai jumpa di video-video selanjutnya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya